Pasangan suami istri atau Pak Sutri Julio Christian 29 tahun dan Laura Fran Silia 29 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah menyekap dan menyiksa seorang asisten rumah tangga atau RT asal limbangan Garut bernama Rohimah 29 tahun. Aksi penyekapan dan penyiksaan itu dilakukan Pak Sutri ini di rumahnya di Perumahan Bukit Permata Blok G1 RT4 RW22 Desa Cilama, Kecamatan Ngamprah, Kewaten Bandung Barat hingga korban babak belur. BK Polres Cimahi Komponiko N. Adiputra mengatakan korban sendiri sudah bekerja dengan tersangka selama 5 bulan sedangkan aksi penganian tersebut dilakukan oleh majikannya kurang lebih 3 bulan terakhir, tepatnya di bulan Agustus hingga Oktober 2022. Kedua tersangka ini awalnya dilaporkan oleh korban, kemudian pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi maupun korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 333 dan 170 Janto 351 KUHP Subsider Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, seorang asisten rumah tangga atau ART disekap dan disiksa majikan di sebuah rumah di perumahan Bukit Cilama, RT 4 RW 22, Desa Cilama, Kecamatan Ngamprah, Kampu Paten, Bandung Barat. Akibat penganian tersebut, ART asal Kecamatan Limbangan Garut ini babak belur pada sekut jurutubuhnya terutama mengalami luka lebam pada bagian wajah tepatnya pada pelipis mata. Kepala Desa Cilama, Aas Mohamad Asor mengatakan ART tersebut kerap disiksa hampir setiap malam dalam kurun waktu sekitar 2 hingga 3 bulan terakhir karena selama itu korban kerap mendengar seorang warga sedang menangis. Penyiksaan yang dimenimpa, ART itu diperkuat saat warga menemukan korban yang sedang disekap oleh majikannya hingga ia harus dievakuasi oleh warga setempat dan aparat kepolisian serta anggota TNI. Penyiksaan yang dimasukkan kepolisian serta anggota TNI. Serangnya berikan terhadap perbuatannya yaitu melakukan penganiayaan terhadap ART ataupun asisten puma tangga di rumah backing kami sebut di TKP, yang mana lokasi TKP adalah disana satu perumahan Di daerah Desa Cilami Kecamatan Ngaprah, Kabupaten B Februari. Kemudian melakukan juga perbuatan atau tindak pidana yang masuk dengan kaedah merampas kemerdekaan Atau disampaikan atau biasa disampaikan dengan penyekapan Dan juga disertai dengan adanya perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang